hai 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 your life ya iyalah udah mati ngubur hai 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 soalnya jangan seakan dia lagi makan tuh nggak masuk kalau itu malah sini gitu pada tadi udah bagus-bagus eh enggak keret kan hilang tahu enggak sih hilang tahu kenapa enggak kemasuk karena internasi itu mogok sampai enggak mau padahal waktif terus emang kan nih katanya itu iya iya makanya terus mandat masa ada sejam nggak ada 35 hai 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 lama tadi waktu berdiri yuk baru ngomong-ngomong konek tadi sih terus ya tanggungnya teh itu teh oh iya dimakan dimakan kamu aja gak bisa lo buat seperti itu enggak karena kalau dia pulang gak akan rusuhin oh iya, aku nanggak gitu kan kalau makan aku diindu karena aku udah mules sama dia dadah padai duduk dari sekarang ya kan gak usah itu, tetap rusuhin aja dengan pering ke rumahnya ya kan kamu deket lalu kan aku mau tinggal dipokuskan lu samperin mah mana kamu nih? tetap aku ingat deket karena satu kan aku ingat kadem kedua, masih jarang kalau kita kan tahu sendiri Indomaret sudah dimana-mana dirumah kamu aja udah berisik kak motor itu sana sini sana sini tetap masih pengen di pegunungan aku masih pengen kayak gitu kak di tengah-tengah sawah jadi kan orangnya kerja semua terus mereka itu gak apa ya, gak gengsi gitu loh teh kalau daerah kita itu udah kegensiannya udah gede banget gengsi hasil apa itu? maksudnya apapun dari penampilan dari apa yang kita punya kalau depan kita punya motor apa ya kita punya motor apa harus oh hal itu banyak gendeng banget makanya bentar ya tetangga kita itu kayak contoh misalnya kita pindah apa sih tetangganya kita itu habis kesuliah kita tahu kita harus pergi waduh waduh kalau anak TK kita tembunya anak kecil manterin anak TK bukan anaknya yang sekolah teman-temannya yang sekolah waduh ya kita ya kita kan ini sama aku satu kecamatan deket beda apa sih tetangga desa kalau dia lewat di pabrik gula cuma nyebrang pabrik gula doang sebenernya kalau lewat jalan pintas kalau dianti aku ya gak segitu nih loh nah makanya saya ceknya hidup sebuah pinggan itu ya ampun iya masih hidup gak separah ini loh kalau kita kampung tapi udah modelnya udah model kuikas weh oh masukin kuikas tadi itu saya gak mau gak mau tinggal di kantoran saya rumahku juga di kantoran saya jadi mana aku masih pengen di kantoran aku masih pengen ada suara kodok masih ada suara toke kalau daerah saya udah gak ada itu bangunan matanya sawo enggak lah lagi itu karena murah kalau di kita satu bata saya gak tahu di eteknya itu pakenya bataan atau per meter kalau saya satu bata itu udah paling kurang 4 juta setengah 1 meter ya berarti kalau akhirnya kaplingan ya nah kalau kaplingan itu yang satu kapling biasanya itu 15 bata hitungannya di kantoran saya satu kapling itu 15 bata yang satu bata 4 juta setengah kalau yang 15 bata murah termasuk lah murah lah tapi kalau persegi kan kalau persegi berapa pasti persegi kan karena hitungannya sama saya beda iya kalau kan 1 meter kalau satu kotak itu berarti 100 meter itu sekitar 60 atau 70 itu kalau di perdalaman agak agak dikit yang penting satu kaplingan kita hitungnya gini bisa cuma buat buat 3 kamar seperti ini seperti ini 4 juta setengah di daerah saya satu itu kalau di perdalaman kalau di pinggir jalan yang ada jalan jauh lebih mahal emak umum kan begitu jadi 4 juta setengah 4 setengah kali 15 67 juta satu kaplingan satu kaplingan sejuta ya hampir sih kalau itu ke dalam ya kalau di luar habis rapsuk ya hampir sama tapi di puningan gak segini mahal maksudnya bener masih murah sejuta ke pinggir disitu mumpung masih kan kalau tanah gak dapat tapi di puningan ada operasi operasi apa itu? operasi itu kendaraan motor itu kita memang kalau di daerah kita kan masih ada yang pakai motor sebelah itu gak ada BPKB-nya kadang cuma STNK doang atau kadang bodong ya STNK juga gak ada itu bebas mungkin curian atau soang apa kan emang di daerah kita masih banyak yang menjual kayak gitu aku juga seperti itu di Albu banyak yang pakai kalau di puningan polisinya jahat sih polisinya lebih jahat dari daerah kita lebih ketat terus lebih kalau misalnya minta duit kayak gitu ya teh soalnya semananya itu pengalaman kan apalagi yang bukan orang asli situnya mimpanya mudah banget gak gitu kan tanah itu semakin tanah semakin mahal gitu kan jadi gak bakal rugi gitu loh kalau disitu murah mereka kan bisa lempar seperti mati untung dulu walaupun harganya kata teh kata teh relatif lah tanah kesana sini gitu kan dan bersama dan bersama dan bersama cuman yang saya gak suka disono dunia nya seperti itu dunia nya orang itu mungkin kalau kata teh pada dirumah juga mau ketetangga ataupun apa ya ada lah cuman kalau kita itu terlalu nyinyir dari pagi dan dari pagi dari pagi sampai malam orang nyuci jemuran aja itu bisa menggosip sampai 3 jam 4 jam kok betul gak yang laku nah makanya saya pengen di kuningan karena dia ya orangnya kerja keras orangnya pada kerja gak sibuk untuk ngomongin orang kalau daelah nya saya sama Eca ya gitu berarti orang ponder Eca juga pernah 2 bulan setengah kan di kuningan dan ya orangnya pada kerja pagi sampai itu sore juga paling say hi doang say hi doang kalau ketemu di depan itu ya cuma ngeliat oh iya gitu ngobrol paling bentar kalau kita itu pasti ngobrol-ngobrolin orang ya itu dia beli ini siang ntar ada yang kayak sedikit aja oh itu menyumpang ya udah gitu mendingan ya daerah aku ya gak segitu nih enggak karena kan kamu juga masih ya dibilang masih desa kalau aku udah pinggiran kota bener dan kita udah jarang banget ngeliat sawah ya Cak ya daerah si Eca aja sawah cuma berarti di daerah Bambakan itu di belakang masjid belakang desa ya di sana tapi di sana masih ada banget sih masih ada banget sih yang belakang pabrik itu masih banyak disitu cuma ya kayak gitu sih emang orang-orangnya ini susah ting 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 betul kan betul-betul gitu loh betul-betul gitu loh betul-betul juga begitu makanya betul-betul murah seperti itu sepertinya untuk kamu bisa serpam nah disini kan banyak bebi nah suruh ngepet ya bebi kalau cukup jaga bebi aja suruh ngepet oh iya bener apalagi playling disini kan gede-gede mati mati ini pasti bener ini berarti kan gak apa kalau kalian ambil dibunuh gak kayak di Indo ya di Indonesia pasti dibunuh ya Cak eh disini kan ngepet disini kan bener gak ada orang ngerti kok kita mepet ya iya uangnya lebih banyak juga Cak oh iya bener iya sih kalau eh tapi ngepet disini susah sendiri semua hahaha wah itu mami kabur gitu hahaha gita sih aduh kan ribu oren yo en Tory hahaha gue mah kan gue enggak pulang dan lo enggak pulang dan enggak gimana tuh lu di pasin aja gamba corps hahaha g etc RA ini gak duitnya apa? si bernama apa sih? gambarnya duit kok liatin aja liatin tadi banyak tapi uang seratusan sekarang jelek bagi PT. Hema uang yang sekarang, uang Indonesia oh, aku gak ngerti ya jelek pernah di upload kan? ini keliatan aku punya sih, keliatan mungkin beginian persis ya kan itu uang lama dirimu juga, tapi ini berapa tahun yang selalu ini uang lama tadi yang 10.000 yang saya punya juga uang lama mereka masih laku di Indonesia iya masih laku uang Indonesia kan gak ada gak ada masa itu nya kalau PT pegang uang emang ada masa akhirnya 5 tahun kalau lewat itu udah gak berlaku, walaupun itu uangnya 1.000 dolar dituker boleh, tapi untuk paling kembang tapi harganya kan biasanya ada orang ngomong itu yang jaman-jaman dulu ditukernya nanti agak lama, jauh lebih mahal cuman gak bisa di tapi kalau tetep mau nuker di Indonesia gak bisa karena dia ada masalah masalah aktifnya ngomong-ngomong disini tangannya yang singkat-singkat gitu apa bukan maksudnya sih ini foto siapa yang foto coba ya 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 udah ya 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 ya